Halo Tinsor Christ, masih di awal minggu, semoga teman-teman dalam keadaan semangat dan penuh damai sejahtera ya. Hari ini bersama dengan saya, Kezia Jawa, kita akan kembali merenungkan tulisan dari Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja berjudul Raghi Di Adonan, dengan ayat bacaan terambil dari Galatia 5, ayat 5 hingga ke 10. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini adalah peribahasa yang peringatkan bahwa satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan semua yang baik menjadi rusak. Dalam menghadapi situasi di jemaat Galatia, Rasul Paulus memiliki peribahasa yang hampir mirip, yaitu sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan, yang bisa teman-teman baca di Galatia 5, ayat ke 9. Ada pengajar yang menjadi seperti ragi yang membuat jemaat Galatia berubah dengan berpaling dari Injil. Para pengajar itu menyebarkan ajaran yang membuat jemaat Galatia berhenti bertumbuh dalam iman yang benar. Dahulu, mereka berlomba dengan baik untuk bisa menahan tekanan iman. Tetapi mereka kemudian berhenti berlomba karena ada yang menghalang-halangi mereka untuk menuruti kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5, ayat yang ke 7. Mungkin orang-orang yang terpengaruh oleh pengajaran tidak benar itu pada awalnya hanya beberapa orang saja. Namun, tampaknya pengaruh dari jumlah orang yang sedikit itu bisa mengkamirkan seluruh adonan atau memengaruhi seluruh jemaat Galatia. Rasul Paulus yakin bahwa persoalan itu akan dapat diselesaikan dengan baik karena jemaat Galatia sebenarnya masih memiliki pendirian pada iman yang benar. Yang tertulis dalam Galatia 5, ayat yang ke 10. Tins, dalam pergaulan kita bisa menjadi seperti guru yang memberi pelajaran dan pengaruh yang baik bagi komunitas kita. Namun, kita juga bisa memberi pengaruh yang buruk yang membuat teman kita terjerumus pada hidup yang salah. Jika hari ini kamu sadar telah memberikan pengaruh buruk pada temanmu, segeralah berhenti dan akui kesalahanmu. Arahkan kembali temanmu untuk bertobat dan hidup dengan benar. Jangan biarkan ada pengaruh buruk di dalam komunitasmu. Sedikit saja pengaruh buruk masuk dalam komunitasmu bisa membuat komunitasmu menjadi rusak semuanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!